Hai mantan pembulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat baru saja menjadi perbincangan warga net ini terjadi setelah ia menjadi bintang tamu di podcast channel YouTube Deddy Corbusier di kesempatan tersebut Taufik belak-belakang soal korupsi yang terjadi di Kementerian Pemuda dan olahraga yang membuat jerah dan memutuskan untuk berhenti bekerja di pemerintahan apa yang dikatakan oleh Taufik ini tidak hanya membuka mata Diddy Corbusier tetapi juga warganet yang kagum atas keberanian jawara olimpiade itu tanggapan KPK apa yang dibahas oleh Taufik dan Deddy itu pun tentunya sampai ke telinga komisi pemberantasan korupsi KPK pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK Ali Fikri berjanji pihaknya akan menindak lanjuti soal laporan yang masuk KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dari peran serta masyarakat oleh karena itu jika yang bersangkutan mengetahui ada dugaan tindakan pidana korupsi silahkan laporkan kepada KPK dengan data yang dimiliki baik melalui Dumas maupun call center 198 kata Ali melalui pesan tertulis Taufik pernah dipanggil KPK sebagai saksi sementara soal pengakuan Taufik dalam persidangan dengan terdakwah X-menpora Imam Nahrawi beberapa waktu lalu Ali berujar bahwa hal itu telah dicatat oleh penuntut umum ia menuturkan KPK tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan perkara sepanjang berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan setelah dilakukan analisa ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka jelas Ali seperti dilansir dari CNN Indonesia tak tahu soal gratifikasi Taufik sebelumnya pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam persidangan terdakwah Imam Nahrawi mantan Kemenpora dalam kesempatan itu Taufik mengakui dirinya memang menjadi perantara gratifikasi Imam tapi dalam persakapannya dengan Deddy Taufik bilang dia tidak diminta dan sama sekali tak tahu tentang gratifikasi tersebut Hai